Intro Terus penyebaran hoax dan fitnah misleading opinion making by mass media seperti yang kita saksikan sekarang sebenarnya kan sekarang yang menguasai dunia ini yang menguasai mass media coba anda renungkan penyakit flu setiap tahun menyebabkan 3% orang yang kena flu itu meninggal dunia 3% dari orang yang kena flu sedunia itu meninggal anda tahu covid ini jumlah orang yang meninggal dari semua yang terkena sedunia berapa persen? sama 3% tapi kenapa orang tidak memperlakukan flu sebagaimana memperlakukan covid? karena apa? karena ketika yang melansir covid ini megang mass media, oh bisa mereka timbulkan free mongering fear mongering rasa takut yang luar biasa pada semua orang makanya sekarang banyak orang yang begitu dari swab test positif oh kayak vonis mati iya banyak orang yang meninggal lebih karena rasa takutnya yang menguasai dirinya daripada penyakitnya makanya kita gak boleh menjadi bahagian dari mereka-mereka yang gampang jatuh mental kita hanya karena karena vonis-vonis positif begini reaktif begitu ya kan gak perlu pak jadilah hamba-hamba Allah yang hanya takutnya kepada Allah bukan berarti kita mengabaikan kita tetap harus mencari solusi dan solusi itu ada alhamdulillah dan solusinya sederhana makanya negeri kayak Indonesia ini negeri yang alhamdulillah masih banyak orang-orang yang kreatifnya pak nyari solusi itu gak ngandel banget gitu sama kedokteran modern sehingga bawang putih bisa jadi solusi kunyit bisa jadi solusi hal-hal yang sederhana bisa jadi solusi alhamdulillah tapi kenapa kayak di Amerika gitu pak banyak sekali korban yang meninggal karena covid karena mereka sudah menjadi masyarakat modern yang gak bisa enggak bergantung pada rumah sakit bergantung pada dokter kita kan disini alhamdulillah pak dari alternatif-alternatif yang memang halal yang memang legal sampai alternatif yang wow dukun-dukun tapi yang pasti rate rate apa namanya orang yang kena covid di Indonesia ini itu tidak sebagaimana yang diduga sama para globalis ini para globalis itu mengharapkan Indonesia ini dahsyat sekali pak jumlah orang yang kena covidnya sampai sekarang itu belum mencapai target pak itu alhamdulillah karena apa karena di negeri ini alhamdulillah masih banyak orang-orang kreatif pak yang bisa mencari solusi tidak mengandal kepada solusi yang mereka gariskan begitu makanya mudah-mudahan menjen juga nih vaksinnya di negeri ini mudah-mudahan ya kan amin termasuk teknologi canggih ini mereka gunakan untuk false image building ya kan membangun pencitraan-pencitraan palsu ya kan ini kan hanya bisa terjadi karena kecanggihan teknologi orang gak bisa naik motor kesannya jauh banget naik motor karena apa? karena pakai stuntman pakai stuntman bukan orangnya sendiri tapi begitu dia buka si jahe nah jadi ini semua bisa terjadi karena apa? karena teknologi canggih coba kalau gak ada teknologi canggih orang tampil apa adanya berkualitas-berkualitas yang gak berkualitas yang gak berkualitas gitu nah terus penerapan protokol itu bisa terjadi karena apa? karena adanya ya surveillance yang begitu ketat pengawasan yang begitu ketat gitu dan nanti mandatory vaccine mandatory vaccine ini kan dengan dalih teknologi science gitu kan hasil penelitian begini padahal semua kan bisa dimainkan pak bisa dimainkan hasil jurnal pun bisa dimainkan sekarang ini bukan rahasia yang udah di depan mata kepala keliatan penzoliman masih bisa dibilang bukan penzoliman bayangkan ya nah jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern maka umat islam terus menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat islam memilikinya mengembangkannya apalagi mengambil alih untuk menguasainya tidak mungkin ya jadi kalau ada sebagian kaum muslimin bilang sebenarnya ini kenapa kita kalah karena kita memang ketinggalan sih di bidang teknologi makanya kita harus kejar teknologi ini gak bisa dikejar pak kenapa? karena kita jujur ngejar juga gak direlakan sama mereka gak akan rela mereka jangankan kita nyusul mereka pak setara aja sama mereka gak boleh gitu sebagai contoh misalnya saya pernah ngobrol dengan seorang pegawai yang kerja di Pertamina geotermal anda tahu geotermal? jadi apa namanya geotermal itu ngambil sumber alam itu dari gunung-gunung geotermal ya kan Indonesia ini sebenarnya kalau mau mengandalkan geotermal kita ini bisa punya tenaga yang luar biasa tenaga alternatif yang luar biasa karena kita banyak sumber-sumber geotermal itu tapi dunia internasional bikin aturan sedemikian rupa sehingga negeri kita ini gak boleh meng apa namanya mengeksplore geotermal itu ya sampai melebihi saya gak tahu berapa prosen kalau saya 25 persen apa 30 persen gitu ya kan dengan dalih apa dengan dalih kalau itu dilakukan lebih dari sekian persen yang mereka batasi itu maka akan terjadi kelangkaan yang diperlukan untuk keselamatan atmosfer planet bumi ini ya bisa-bisanya aja lu dibodohin gitu ya kan akan terus begitu pak ya jadi jangan naif lah kita ya kan berfikirnya bahwa kalau kita mau maju kita harus kuasai teknologi sains gitu kan sampai lebaran monyet gak bakal kekejar gak bakal coba lihat pemuda-pemudi kita yang datang dari negeri muslim belajar ke barat pak ke Eropa ke Amerika itu kalau dia brilian pak apa yang terjadi menjelang dia lulus dikasih warga negara setempat pak gak diizinkan pulang kenapa kalau diizinkan pulang kan bisa jadi manfaat buat negeri muslim gitu mendingan buat mereka gitu dan susahnya apalagi kalau diizinkan pulang sampai disini gak dipakai dia karena di negeri ini sedemikian gak beresnya pengelolaannya sehingga orang-orang yang cerdas seperti ini dokter-dokter di berbagai bidang spesialisasi ini gak kepakai disini gitu jadi udah dirancang semua untuk gimana caranya umat islam itu gak bakalnya bisa ngejar ketertinggalan teknologi gitu nah shutdown among modern technology bagi kaum briman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah saat itu nanti umat islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir seketika posisi kaum briman menjadi setara dengan barat kafir ya kan kan sama-sama jadi gak punya kan sama-sama jadi gak punya dan kalau sudah seperti itu yaudah kita lihat nanti siapa yang bisa unggul ya kan makanya Alhamdulillah negeri-negeri kaum muslimin sudah terbiasa mati lampu sudah terbiasa kita kita dilatih sama PLN ya Masya Allah, gak ada minta maaf gak ada apa, kita sudah terlatih kesabaran kita dan kita ngerti harus berbuat apa, begitu mati lampu yaudah panggil anak, cucu, semua kumpul ya setor hafalan, ya kan kita gak sia-siakan waktu, nah kalau mereka disana udah mati lampu, udah bingung, bursa efek kakak jalan, wah bingung bunuh diri segala macam, ya kan nah bisa dibayangkan kalau shutdown untuk selama-lamanya apa yang terjadi ya, tentunya kita harusnya sudah lebih siap nah jadi disini badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala akan segera menggilirkan kembali ke pemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kufar berjaya namun memanfaatkan kejayaannya untuk menebar kegelapan dan kezoliman ya, jadi mau tidak mau nanti jadwal kita berpindah dari posisi di bawah garis merah ke atas ini ya, sudah istilahnya tinggal tinggal tunggu waktu saja ya, dan saya yakin seiring dengan itu Allah akan hadirkan ya, pemimpin kita ya, pada jadwalnya, pada waktunya ya, yang penting ketika itu terjadi kita sudah berada pada kondisi yang stand-by jiwa kita, kepribadian kita, sudah kita bentuk menjadi ya, orang-orang yang layak dipilih Allah menjadi bahagian dari Jaisul Mahdi insyaAllah Ta'ala dan kalau sudah sebenikian berlakulah sunnatu tadawul ya, sunnat pergiliran berlaku demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan diantara umat manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran jadi sekarang kita berada di bawah garis merah ya, giliran kalah tapi nanti akan tiba jadwalnya giliran kita berjaya kembali ya, bukan soal nunggu giliran itu yang penting tetapi mempersiapkan diri untuk dipilih oleh Allah menjadi bagian yang turut menjemput kemenangan itu itu yang penting soal kita mengalami tidaknya gak ada masalah itu terserah Allah ya kan yang penting jangan sampai kita mati menjadi bahagian dari mereka-mereka yang mengawetkan babak keempat bangga sama babak keempat harga mati segala macam menyebut babak keempat ini ya, konyol gitu, ya kan bagi kita mendingan kita mati dalam kondisi gak mengalami babak kelima tapi bercita-cita ingin menegakkan babak kelima itu yang namanya istiqomah ya kan daripada kita ya, merasa menang di babak keempat ya, ngawur gak ada perasaan kemenangan mestinya di babak keempat ini ini babak yang memang kita sedang kalah ya, realitanya demikian baik, saudara kurahimakumullah dengan demikian berakhirlah kaji kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu bermanfaat setidak-tidaknya untuk mempersiapkan diri dan keluarga kita menghadapi hari-hari ke depan yang pastinya akan semakin berat tetapi semua itu adalah untuk kebaikan akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang yang bertakwa insyaAllah demikian saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala alihi wa sahbihi wa sahbihi